hai 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 oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat upline sahabat petani milenial dan sahabat-sahabat urban farming sore hari ini saya mereview ya hasil tanaman saya di atas rooftop ini ya jadi sudah hampir tiga minggu ini ya kita susah untuk mereview tanaman-tanaman di sini ya karena memang hampir tiap hari-hari hujan uji Jakarta ya sehingga kita agak kesulitan untuk bisa merawat tanaman-tanaman di atas ini ya Hai Nah salah satu yang sangat mengkhawatirkan kita ya kalau senanya musim-musim penghujan seperti ini adalah kondisi tanaman kita ya sering terserang penyakit dan kemudian yang paling susah itu adalah beberapa karena hujan reras turun maka tanaman-tanaman ini sering eh sering ditimpa hujan kemudian dia itu sepertinya lemah ya lemah tidak berdaya yang untuk seperti ini jagung misalnya baru saya tanam kemarin eh 2-3 hari yang lalu sudah tumbuh tapi ketika diguri hujan dia langsung merunduk seperti ini ya ini ada indikasi bahwa dia pertahanan tanamannya sangat lemah sekali ya nah ini pun juga ini ini sudah jagung sudah tinggi tapi ketika dia terserang hujan dia merunduk ya nah sebenarnya hampir-hampir rata-rata semua seperti itu ya kita lihat tanaman-tanaman kita yang ada di sini ya nah oke ini juga seperti itu ya ini jagung yang baru tumbuh tapi langsung merunduk karena disiram hujannya jadi kayaknya pertumbuhannya tidak begitu maksimal dan kekuatan batangnya itu tidak begitu kuat ya nah jadi kalau sananya kita mengalami kondisi yang seperti ini ini ada indikasi ada sesuatu yang kurang di unsur tanah kita ya jadi ini adalah sebuah indikasi bahwa unsur asam silikat yang ada dalam tanah ini sudah mulai berkurang nah jadi sebenarnya asam silikat itu adalah sangat dibutuhkan oleh tanaman ya yaitu adalah untuk memperkokoh dan mempertahankan dirinya itu untuk bisa berdiri termasuk juga untuk mempertahankan diri untuk hama penyakit ya nah jadi kalau sananya tanaman kita sudah banyak merunduk seperti ini disiram hujan atau angin saja sudah merunduk itu ada indikasi bahwa asam silikatnya itu sudah akan berkurang ya nah kekurangan asam silikat itu dalam tanah itu sebenarnya adalah sangat alami ya jadi bisa jadi karena dia tergeras hujan ya karena satu lagi memang asam silikat itu adalah juga disab oleh tanaman ya kemudian makin lama unsur silikat itu yang walaupun sebenarnya dibutuhkan sedikit sekali oleh tumbuhan ya tapi dia sangat menentukan ya untuk mempertahankan kekuatan dari pertumbuhan dari batang tanaman ya nah untuk itu kita akan coba membahas secara lebih rinci ya bagaimana kalau sananya kita mengalami tanaman yang seperti ini bagaimana kita mengembalikan lagi unsur asam silikat itu ke dalam tanah nah biasanya bagi petani lebih dikenal bukan asam silikat ya tapi lebih dikenal dengan kata-kata silikat saja ya nah sekarang coba kita akan bahas tentang apa itu asam silikat ya oke baiklah kita coba lanjutkan ya diskusi kita tentang apa itu asam silikat ya atau biasanya para petani lebih mengenal dengan asam silikat ya jadi kalau kita tanya sama petani kita bilang asam silikat mungkin mereka tidak begitu paham ya tapi mungkin ketika kita katakan silikat mungkin mereka akan lebih familiar untuk itu ya nah memang untuk membahas asam silikat ini memang ini jarang sekali yang kita dengar dalam dunia pertanian tapi sebenarnya asam silikat ini itu sangat penting ya kenapa? karena asam silikat ini memiliki banyak manfaat ya terutama yang seperti tadi bahwa dia itu bermanfaat bagi tanaman itu untuk untuk membangun kekuatan ya terutama di batangnya jadi kalau seandainya asam silikat atau asam silikat itu sudah berkurang unsurnya di tanah itu batang tanaman kita itu akan mudah roboh ya akan tidak kuat untuk mengikatnya nah makanya tadi itu ketika nanti dia diserang angin kemudian diserang hujan sedikit saja dia itu akan rontok atau akan tumbang ya itu kenapa? karena asam silikat ini sudah berkurang di tanah unsurnya nah kemudian asam silikat ini pun juga bermanfaat untuk sebagai resistensi hama atau penyakitnya jadi kalau kondisi hujan seperti ini itu tanaman kita pasti akan cepat sekali diserang hama ya nah asam silikat ini adalah berfungsi untuk itu untuk mempertahankan ya untuk melakukan antisipasi ya agar hama penyakit itu akan bisa dihindari dari tanaman kita ya kemudian asam silikat pun juga berfungsi untuk mempermudah atau meningkatkan penyerapan nutrisi bagi tanaman nah kemudian asam silikat pun juga akan berfungsi pada stres lingkungan ya seperti cuaca yang ekstrim seperti ini ya tiba-tiba siang itu panas terik kemudian tiba-tiba hujan ya sorenya ya nah itu akan biasanya tanaman kalau tidak makinnya pertahanan akan mengalami stres ya memang pada saat ini kita melakukan pembuatan video itu di pabrik pupuk saya ya pabrik pupuk mini saya ya atau gudang kecil saya yang terus kita bangun itu ya jadi memang disini saya juga pelihara ayam ya jadi ada ayam ya kemudian disitu ada juga ikan lele ya jadi mohon maaf kalau suara ayamnya mengganggu dari konten kita ya nah disini semuanya sengaja saya gunakan nanti kita gunakan disini karena seluruh dari bahan-bahan baku saya untuk membuat konten seperti pupuk-pupuk ini ya pupuk kemudian enzim kemudian probiotik ya seperti teman-teman pakai itu kemudian disitu ada jakabah segala macam itu itu saya simpan disini semua ya makanya akan lebih mudah ya kalau kita akan melakukan proses pembuatan video disini karena saya akan lebih gampang untuk mengambil bahan-bahan yang saya perlukan untuk kebutuhan konten kita ya nah oke kita lanjut dengan diskusi dengan asam silika ini nah kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan asam silika ini nah karena sebenarnya asam silika ini sebenarnya adalah unsur kimia sebenarnya ya unsur molekul yang terdapat dalam bahan organik ya jadi kalau kita lihat ya unsur bahan silika ini mempunyai apa nama kimia itu H4 SI04 ya atau O4 ya nah kemudian sebenarnya asam silika itu banyak terdapat di beberapa tanaman ya seperti rumput-rumputan ya jadi hampir seluruh rumput-rumputan itu adalah memiliki asam silika yang kuat ya itu makanya rumput-rumput itu dalam cuaca apapun dia akan tetap bertahan hidup ya walaupun dia dalam kemaraui yang ekstrim sekalipun dia masih tetap bisa bertahan hidup ya walaupun dalam kondisi banjir apapun dia pun tetap bertahan hidup kenapa? karena rumput-rumput itu biasanya kaya dengan asam silika nah kemudian asam silika pun juga ada pada adi ya terutama pada sekamnya ya itu juga tinggi unsur kimia kemudian ada pada jerami jerami nanti kita akan gunakan jerami ya nah kemudian terutama yang paling kuat asam silika itu paling banyak asam silika itu adalah dalam bambu ya nah kemudian juga ada tanaman gandum di gandum pun juga sama dengan jerami ini ya juga mempunyai banyak silika nah sekarang yang jadi persoalan kita kalau seandainya dalam lahan kita asam silika kita itu telah tergerus ya bagaimana kita cara mengembalikannya sementara asam silika itu terdapat di beberapa jenis tanaman ya terutama jerami padi, rumput, kemudian daun bambu gitu ya nah sekarang cara kita adalah bagaimana kita mengekstraksi dari asam silika yang terdapat di tanaman-tanaman ini sehingga nanti akan kita kembalikan lagi kepada lahan kita sehingga lahan kita itu mencukupi kebutuhan asam silikatnya atau silikanya ya nah jadi sebenarnya asam silika ini tidak bisa diperbanyak ya asam silika ini merupakan merupakan substansi substrat ya jadi dia bukan benda hidup tapi adalah benda mati ya yang hanya bisa diambil dari apa, dari bahan organik seperti rumput, padi, jerami kemudian daun bambu ini saja ya nah kemudian kita mengekstraksi kemudian kita kembalikan kepada ke tanah kita lagi ya nah jadi sehingga dia tidak bisa dilakukan fermentasi perbanyakan apa, perbanyakan dan pengembang biakan ya dia kita cukup hanya bisa mengambil dan kemudian kita bisa mengembalikan nah salah satu cara bagi bar petani selama ini mengembalikan asam silika itu adalah mereka itu adalah membakar ya jenis-jenis tanaman seperti ini ya seperti padi, jerami kemudian daun bambu mereka bakar kemudian mereka jadikan abu biasanya ya jadi mereka jadikan abu nah kemudian abu ini direndam kemudian dikasih respirasi yaitu oksigen ya sehingga abu ini sehingga asam silika atau silika yang ada di apa, di abu ini pun terurai ya kemudian dari proses itu kemudian mereka aplikasikan atau siramkan ke tanah mereka ya nah tapi sebenarnya ada cara lain ya penggunaan abu biasanya sering dilakukan oleh petani tapi penggunaan abu ini agak sedikit rumit ya agak sedikit rumit kita lakukan kenapa? karena abu ini sudah menjadi unsur lain ya sehingga ketika dia nanti akan diaplikasikan ke tanah jadi unsur silika yang dalam abu ini belum tentu semuanya terurai terurai dengan baik sehingga ada proses yang lama lagi tanaman untuk bisa menerap asam silika nah jadi salah satu cara yang praktis bagi kita melakukan melakukan untuk meekstraksikan asam silika itu adalah dengan meekstraksi dari jenis-jenis tanaman yang memiliki tanaman apa asam silika ini jadi baik itu rumput padi, jerami atau dan bambu ini itu yang kita ekstraksi nah biasanya cara efektif yang paling cepat meekstraksi itu adalah menggunakan NaOH ya jadi menggunakan NaOH ya tapi ini karena larutan ini adalah larutan yang juga susah kita dapatkan ya kemudian juga ada unsur kimianya juga nah maka salah satu alternatif bagi kita untuk bisa kita meekstraksi dari asam silika yang ada pada pada jerami atau daun bambu itu nanti ya itu adalah menggunakan cuka lemon nah pembuatan cuka lemon ini itu pernah kita kontenkan dulu ya nanti lihat di konten saya yang terdahulu cara pembuatan cuka lemon ya jadi sebenarnya apa yang dulu pernah kita buatkan di beberapa video itu sebenarnya adalah ada kaitannya atau kaitan lanjutannya untuk proses-proses dari kegiatan organik kita yang lain ya nah salah satunya adalah asam apa cuka lemon ini ya ini adalah cuka lemon yang dulu kita ekstraksi ya gak salah mungkin ada sekitar 4 atau 6 bulan lalu ya cuka lemon nah biasanya saya nyimpan yang seperti ini jadi ketika saya memerlukan cuka lemon ini untuk untuk membuat sesuatu yang terkait dengan organik ya saya tidak harus menunggunya lamanya lagi ya atau membuatnya lagi ya saya tinggal mengambil saja dan mengaplikasikannya sehingga proses kegiatan kita dalam melakukan ekstraksi itu akan lebih cepat ya nah jadi dari konsep seperti ini makin kita pahami ya bahwa dalam sebuah pertanian organik tidak ada istilah instan ya semuanya itu harus proses semuanya itu harus melalui proses manajemen nah jadi segala sesuatu itu apa yang akan terjadi ke depan itu sudah kita siapkan jauh sebelumnya ya agar proses kita ini bisa lancar nah untuk kita bisa mengekstraksi beberapa jenis ini itu kita gunakan ini mungkin kita akan ikuti cara-caranya ya nah seperti yang saya sampaikan tadi ya bahwa untuk mengekstraksi dari asam silika atau silika itu kita bisa mendapatkannya dari beberapa bahan ya terutama adalah yang paling banyak asam silika itu adalah asam silika itu adalah daun bambu ini ya kenapa daun bambu ya seperti itulah Tuhan itu telah apa takdirkan ya kepada daun bambu ini itu makanya daun bambu itu dalam kondisi agin kenceng kenceng apapun dia itu tetap kokoh ya karena dia termasuk adalah tangaman yang paling kokoh ya hampir tidak pernah kita dengar bambu-bambu itu tumbang di terpak angin ya di salah satu silika nah kemudian apa lagi asam silika yang juga banyak serapat itu di ini di jerami ya jadi makanya jerami ini itu sangat banyak sekali manfaatnya ya luar biasa ini jerami ini makanya saya ingatkan kepada sahabat-sahabat petani jerami ini jangan sampai dibakar karena jerami ini sangat banyak sekali manfaatnya dalam dunia pertanian kita nah prosesnya itu sederhana sekali ya jadi prosesnya pertama itu adalah kita lakukan saja motongan halus ya jadi sebenarnya idealnya adalah daun bambu ini kita kita haluskan ya jadi serbuk ya jadi serbuk ya tapi sebenarnya kalau tidak kita haluskan sendiri pun kita potong halus seperti ini saja sebenarnya tidak masalah ya yang penting prosesnya kita lakukan fermentasinya itu dengan menggunakan cuka ya jadi cuka yang mungkin bisa kita gunakan itu adalah cuka lemon nah kenapa tidak cuka apel ya nah jadi seperti yang dulu pernah saya sampaikan kepada teman-teman kalau cuka lemon ini dia memang mempunyai sifat asam ya tetapi ketika dia nanti sudah diaplikasikan ke tanah maka dia akan bersifat lebih basah ya nah jadi dia bisa akan menetralkan tanah jadi sehingga berapapun banyak kita gunakan di tanah dia bukan akan mengasamkan tanah ya tapi justru akan menetralkan dari pihak tanah kita ya nah itulah sebabnya alasan utama kenapa kita gunakan cuka lemon ini untuk kita bisa melakukan ekstraksi ya dari asam silika yang ada di jerami padi dan juga ada di daun bambu ini jadi prosesnya seperti itu kita haluskan seperti ini saja nah kemudian kita fermentasi ya jadi sebenarnya fermentasi dari asam silika yang ada di jerami ini atau di daun bambu ini sebenarnya tanpa arus pakai asam atau cuka lemon pun atau asam asetan pun sebenarnya tidak masalah ya tapi cuma masalahnya kalau kita hanya gunakan air biasa saja maka prosesnya bisa bulanan ya jadi itu pun kita belum memastikan proses pengurahan itu akan terjadi ya tapi kalau saya ini kita gunakan asam asetat yang ada di apa yang ada di cuka lemon prosesnya mungkin akan lebih singkat ya jadi tidak sampai sebulan ya tiga minggu sudah bisa kita aplikasikan jadi seperti ini ya jadi memang untuk asam silika ini atau silika ini memang secara berkala memang harus kita lakukan di lahan kita ya apalagi dalam kondisi-kondisi yang hujan seperti ini maka asam silikanya akan mudah sekali tergerus ya di tahun kita jadi kalau seandainya sudah nampak indikasi bahwa tanaman kita angin sedikit saja rebah hujan sedikit saja tumbang yaudah itu adalah merupakan indikasi ya bahwa tanah kita itu sudah minim asam silikanya salah satu lagi adalah kalau seandainya tanaman kita juga mudah terserang hama hama atau penyakit itu juga merupakan salah satu indikasi bahwa asam silika itu sudah berkurang di lahan kita jadi prosesnya seperti ini saja jadi kita masukkan saja ini ya di dalam ini nah ini kita akan melakukannya proses fermentasi tapi fermentasi yang kita lakukan itu adalah secara anaerob ya kenapa anaerob dulu pernah saya jelaskan kepada sahabat sahabat semua kalau seandainya kita akan melakukan proses fermentasi akan mengambil substansi substrat yang ada dalam suatu ban organik maka kita wajib menggunakannya secara anaerob kenapa karena kita tidak sedang mengembang biarkan bakteri atau sedang mengembang jamur karena kita sedang mengambil substansi substrat yang ada di bahan yang akan kita ekstraksi nah itu prosesnya itu adalah kita lakukan secara anaerob kemudian bagaimana prosesnya tadi telah saya sampaikan bahwa kita butuhkan adalah daun bambu dengan tadi adalah jerami padi ya itu adalah sekitar lebih kurang satu kilo di satu kilo ini kita haluskan jadi sebenarnya makin halus makin bagus ya tapi kalau kita tidak bisa menghaluskan dalam bentuk serbu ya kita hanya potong-potong kecil pun juga tidak masalah kemudian yang kita butuhkan lagi itu adalah ini cuka apelnya atau maksud saya adalah cuka lemonnya yang cuka lemon itu lebih kurang sekitar setengah liter atau satu liter paling banyak ya itu nanti dicampur dengan 10 liter air jadi pas dengan ini ya pas dengan semua ini jadi prosesnya seperti itu saja jadi sebenarnya ini adalah lebih kurang sekitar 10 sampai 15 liter ini ya karena itu sudah ada masuk apa sudah masuk bahan dari jerami sama itu mungkin airnya lebih kurang sekitar 10 liter saja ya jadi penuh ini sebenarnya 10 liter ini ya jadi nanti kita masukkan saja airnya ini jadi jadi prosesnya itu adalah sederhana ini saja ya oke ini sudah kurang 10 liter ya jadi perbandingnya 10 liter air 1 kilo bukan 1 kilo jerami sama daun daun bambu nah kemudian kita masukkan setengah liter ini sekitar 600 ml mungkin ini ya adalah asam cuka ini asam lemon saya sering sebut karena biasanya kita lebih sering gunakan asam cuka ini kan fungsinya asam lemon kita itu ya asam lemon ini adalah sangat bermanfaat sekali untuk melakukan ekstraksi ya pertama untuk mengambil substansi substrat dari sebuah bahan yang akan kita ekstraksi seperti yang saya katakan tadi karena untuk melakukan proses pengambilan substansi substrat dari sebuah sebuah unsur maka kita harus melakukan proses fermentasinya secara anaerob maka kita harus menutup rapat dari botol ini jadi kita simpan prosesnya akan memakan waktu 2 sampai 3 minggu ya baru nanti kita bisa aplikasikan nah setelah nanti minggu ke 2 atau minggu ke 3 itu kita bisa mengaplikasikannya itu dengan cara kocor ke tanah langsung ke tanah itu dengan perbandingan 1 banding 15 atau 1 banding 20 jadi 1 liter dari bahan ekstraksi kita ini itu adalah sam silikat ditambah dengan lebih kurang 15 sampai 20 liter air yang tidak kocorkan misalkan proses asam silika ini secara reguler kita siramkan ke tanah kita minimal sekali 3 sampai 6 bulan sekali kita siramkan ke tanah kita atau kalau ada indikasi bahwa tanaman kita sudah mulai tidak kuat lagi pertembuhannya mungkin demikian saja sahabat tani mudah-mudahan ini bisa menginspirasi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua mudah-mudahan kita selalu sukses dalam melakukan pertanian organik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dibuah duku ini buah duku selama ini jadi kita lihat duku ini hanya kulitnya saja yang hitam tapi masih bagus ya